Ketika dia mau pulang, ternyata roda motornya itu kempes. Dan kemudian dia harus menuntun dan dia tidak tahu di mana akan menambahkan sepeda motornya itu, rodanya itu. Sampai akhirnya kemudian tuan rumahnya itu tidak tega melihat dia. Lalu akhirnya dia bilang, saya antarkan saja, sepedanya kamu tinggal di sini. Diantarkanlah naik mobil. Selama diantarkan naik mobil, si tuan rumah ini berusaha atau beramat-amat dengan dia. Ditanyalah dia dengan beberapa pertanyaan. Tapi si laki-laki ini dia menjawab dengan jawaban yang pendek-pendek saja. Artinya apa? Kalau ada orang dicat ngomong, kemudian ternyata jawabannya pendek-pendek artinya apa? Dia sedang tidak mau bicara. Dia tidak nyaman kondisinya itu. Maka dibiarkan secara akhirnya karena tampak bahwa dia tidak mau bicara. Sesampai di rumahnya si tukang ini, si buli bangunan ini, dia pun turun dan kemudian dia mengajak tuan rumahnya yang mengantarkan dia itu, ayo kita masuk ke dalam rumah saya dulu gitu, supaya saya kenalkan anda dengan istri dan anak saya. Buli bangunan itu turun dari mobil diikuti oleh si tuan rumahnya yang mengantarkan itu. Dan akhirnya diajak menuju ke rumahnya melewati satu halaman yang tidak terlalu luas. Kemudian sesampai di depan rumahnya itu ini ada sebuah pohon yang ketika dia melewati pohon ini, si tukang ini tiba-tiba dia mengkaitkan sesuatu, membuat gerakan seperti mengkaitkan sesuatu ke atas pohon itu. Setelah itu dia masuk ke dalam rumah. Setelah dia masuk ke dalam rumah, tampaklah kemudian ada istrinya di situ dan ada anak-anaknya. Begitu bertemu dengan istri dan anak-anaknya, ternyata wajahnya berubah sekali menjadi wajah yang sangat cerah, wajah yang sangat berbinar-binar, tidak kelihatan gurat-gurat yang tadi kelihatan banyak masalah begitu, tiba-tiba dia menjadi orang yang lain sama sekali, ramah sekali. Dia senang sekali menyambut istri dan kedua anaknya yang kemudian di rumah itu dikenalkan kepada tuan rumah yang mengantarkannya, ini istri saya, ini dua anak saya dikenalkan, ayo kenalkan ini bapak yang saya bekerja di rumah dia, yang saya perbaiki rumahnya itu gitu. Akhirnya beramah-tamah sebentar dan akhirnya kemudian tamu si tuan rumah ini pun pergi yang mengantarkan itu. Dia antarkan sampai ke mobil, sampai di depan mobil si tuan rumah ini yang mengantarkan dia itu ya. Dia tidak sabar untuk segera bertanya, saya melihat yang aneh pada kamu. Tadi saya antarkan kamu diem saja, wajah kamu cemberut sekali, kelihatan kamu punya beban banyak sekali masalahnya. Sesampai di rumah ternyata kamu menjadi orang yang berbeda sekali, kamu ramah sekali, kamu segar sekali gitu. Dan kamu tadi melakukan sebuah gerakan di pohon tadi, kamu ngapain gitu. Dia katakan, itulah yang saya kerjakan setiap harinya mbak. Saya dengan menjadi buruh ini penghasilan saya tidak pernah cukup. Tapi saya cukup-cukupkan, beban hidup saya berat sekali. Tetapi saya tidak mau membawa beban hidup saya itu ke rumah. Saya punya beban yang harus saya kaitkan, saya tambatkan itu di pohon. Pohon ini saya sebut sebagai pohon masalah. Saya bawa masalah saya, saya kaitkan di situ. Dan saya merasa bahwa masalah sudah saya titipkan di atas pohon ini. Begitu saya masuk ke dalam rumah, saya sudah tidak lagi membawa beban masalah. Saya datang ke rumah dan menjumpai istri dan anak saya, kondisi saya menjadi orang yang fresh. Karena saya ingin menjumpai mereka dalam kondisi tidak membawa masalah-masalah dari luar rumah. Bapak, Ibu yang saya romanti, kita semuanya sibuk, saya percaya. Anda semuanya profesional, Anda semuanya orang yang sangat sibuk. Waktu Anda habis untuk berbagai macam kegiatan. Tapi tolong, begitu Anda sampai ke rumah, jangan membawa beban-beban masalah dari luar rumah tadi untuk Anda bawa ke dalam rumah. Anda membawa emosi yang sedang tidak stabil, membawa emosi yang sedang marah dari luar rumah karena urusan kantor, urusan pekerjaan itu, Anda bawa ke dalam rumah. Istri Anda, anak Anda, berhak mendapatkan Anda dalam suasana fresh, dalam suasana segar. Anak Anda melihat orang tuanya datang senangnya, bukan main, berlari-lari menyambut Anda. Tiba-tiba Anda mengatakan, jangan-jangan, Bapak lagi sibuk, Bapak capek, Bapak pengen istirahat, Bapak harus istirahat, kamu sana-sanah-sanah gitu. Betapa sakit hati anak Anda itu, begitu benar mendapatkan, saya pengen merampul Bapak saya, saya pengen bermain-main dengan Bapak saya. Dan dia tidak mendapatkan Bapaknya dalam suasana fresh. Kantor Anda, company Anda, mengendaki Anda datang dalam suasana fresh. Seperti itulah anak Anda, mengendaki Anda datang dalam suasana fresh. Istri Anda, berhak mendapatkan Anda dalam suasana fresh. Maka sesibuk apapun kita, secapek apapun kita, begitu pulang ke rumah, marilah kita tambahkan masalah kita di pohon masalah itu. Kalau tidak punya pohon, ayo kita tanam apalah sesuatu. Tempat sampah di depan rumah kita itu ya. Begitu kita sampai di depan rumah, kita buang. Ini masalah saya di situ gitu. Masuk ke rumah, ini sudah menjadi orang yang segar karena masalah sudah kita buang. Begitulah setiap harinya, Bapak, Ibu, marilah kita menjadi orang yang fresh di rumah kita. Jangan bawa problem-problem, beban-beban persoalan dari luar. Masuk ke dalam rumah. Karena Anda aset yang paling berharga bagi masa depan kita. Makanya jangan siasakan mereka dan jangan apekan mereka. Mohon saya dimaafkan kalau ada yang tidak berkenan dari tadi pagi sampai sore hari ini. Ada banyak hal yang tidak pas pada Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Mohon saya dimaafkan. Ini kalau ingin komunikasi lebih lanjut dan masih bisa bertemu kita dalam kesempatan dua kali. Besok malam dan selasa malam. Bila hitapik walilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Kita masih ada waktu, sebenarnya 20 menit. Insya Allah kita isi untuk beberapa hal. Pertama, ini ada dua hadiah.